Ronaldo membuat langkah penting dalam karir sepak bolanya. Setelah menjalani fase akhir bersama Manchester United, pemain 37 tahun tersebut memilih untuk hijrah ke Asia. Cristiano Ronaldo resmi dikenalkan sebagai pemain baru klub Arab Saudi, Al-Nassar pada selasa tanggal 3 Januari 2022 malam. Ronaldo menekan kontrak dengan durasi 2,5 tahun bersama Al-Nassar. Ronaldo mendapat kontrak yang luar biasa besar dan punya banyak proyek di luar sepak bola. Ronaldo menjadi pemain dengan gaji termahal di dunia. Ronaldo sedang menjalani sesi jumpa pers dan menjelaskan soal alasannya datang ke Arab Saudi. Ronaldo menjelaskan bahwa keputusan ini bukan menjadi pertanda bahwa kariernya habis. Inilah kata Ronaldo di jumpa persnya, bagi saya, ini bukan akhir karir dengan datang ke Afrika Selatan, kata Ronaldo. Ya, Afrika Selatan atau dalam bahasa Inggris adalah South Africa. Ronaldo yang memberi keterangan dengan bahasa Inggris salah sebut Saudi Arabia dengan South Africa. Pihak Al-Nassar masih menayangkan video pernyataan Ronaldo yang mungkin keliru menyebut Saudi Arabia menjadi South Africa. Simak pernyataan Ronaldo lebih lengkapnya di bawah ini ya Bola Neters. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!